Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Glenn Manjin. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara melancarkan koneksi internet Anda pada saat Anda streaming video ataupun bermain games. Banyak keluhan para gamers ataupun pengguna perangkat seperti PC dan laptop tentang internet yang lambat ataupun tidak lancar. Kali ini saya akan membantu Anda untuk menyelesaikannya. Simak terus videonya sampai habis, oke? Yang pertama, kalian klik pada bagian Start atau logo Windows. Kemudian kalian klik pada tab here atau search kalian atau pencarian. Ketikkan Control Panel. Oke, disini saya sudah muncul Control Panel-nya. Kalian klik saja Control Panel. Selanjutnya, kalian bisa pilih pada bagian Network dan Internet. Oke, pilih Network dan Sharing Center. Oke, bisa lihat pada bagian Collection. Kalian klik nama ini saja. Kebetulan kali ini saya pakai Wi-Fi yaitu YouTube 5Gazet. Oke, klik saja. Nah, pada bagian Properties, kalian klik Properties. Kalian pilih Internet Protocol versi 4. Oke, klik dua kali ya. Nah, pada bagian IP ini kalian lewatkan. Kalian pilih pada bagian DNS. Kalian klik, aktifkan DNS. Use this following DNS server address. Oke, kalian klik atau kalian ketikkan 888. 88844. Ini adalah DNS dari Google. Kalian klik OK. Oke, klik Close. Kemudian kalian bisa pilih Start. Kalian bisa pilih ShootTone ataupun Restore. Oke. Tips yang kedua, kalian bisa klik kanan pada bagian Store. Oke. Pilih Device Manager. Pada bagian Device Manager, kalian bisa cari bagian Network Adapter. Kita bagian Network Adapter. Oke. Kalian pilih pada MediaTek. Kalau saya menggunakan MediaTek. AX Hardware yang tertanam pada laptop saya. Kalian klik dua kali. Kalau kalian punya Wi-Fi lain atau adapter lain. Kalian bisa pilih adapter yang ada pada laptop atau PC kalian. Kalian ini saya menggunakan MediaTek. Saya klik. Kiri oke, klik dua kali. Kalian pilih Advanced. Nah, di sini pada bagian Channelnya saya pilih AX saja ya. Karena kebetulan kali ini saya menggunakan laptop yang support AX Channel. Yang kedua, kalian bisa pilih pada Transmet Power Level. Yang tertinggi. Kalian klik OK. Kalian Close. Kemudian kalian klik Start. Boleh kalian ShootTone ataupun Restore. Tips yang ketiga. Nah, kalian bisa pilih pada bagian Short. Kalian ketikkan Run. Oke, kalian ketikkan Run. Kalian ketikkan atau bisa menulis bagian Gpedit.msc. Ketika kalian sudah menulis bagian Gpedit.msc. Kalian klik OK. Nah, pada bagian Administrative Template. Pada Computer Configuration, kalian pilih Administrative Template. Kalian bisa pilih pada bagian Network. Kalian cari pada bagian QoS Package Scheduler. Oke, kita buka. Kalian buka, klik pada Limit Reservable Bandwidth. Nah, kebetulan punya saya sudah 0. Di sini kalian enable aja. Kalian klik 0. Kalau disable mungkin pengaturan defaultnya masing-masing komputer itu beda ya. Kali ini kayak klik enable dan saya pilih 0. Kegunaannya adalah mengurangi bandwidth yang ada pada latar belakang pada PC ataupun laptop kalian. Di saat Anda sedang bermain game ataupun streaming video YouTube. Jadi, bandwidth yang digunakan tidak akan mengganggu hal tersebut. Nah, selanjutnya kalian klik Apply. Kalian klik OK. Kalian klik Start. Kemudian kalian bisa pilih Shoot Down ataupun Restart. Oke, disini terakhir. Kalian bisa pilih pada icon Start. Oke, kalian cari Windows Update. Windows Update. Oke, pada bagian Windows Update, kalian bisa pilih Advanced Option. Oke, selanjutnya kalian bisa pilih Delivery Optimization. Oke, kalian pilih Advanced Option lagi. Nah, disini saya akan jelaskan. Kegunannya adalah kalian bisa melimit download ataupun upload dari Windows Update. yang berguna untuk ketika sedang bermain games ataupun streaming YouTube, maka Windows Update yang ada di belakang-belakang laptop ataupun PC kalian tidak akan mengkonsumsi bandwidth yang terlalu banyak. Jadi, tidak akan menghalangi ataupun mengganggu ketika kalian sedang bermain games ataupun streaming video. Cara melimitnya adalah dengan cara kalian bisa centang pada bagian Limit. Disini kalian kasih berapa. Oke, kalian bisa uploadnya juga kalian bisa limit. Kalian kasih berapa. Apabila sudah kalian limit, kalian bisa Close. Kalian pilih Start lagi. Kalian bisa Shoot Down ataupun Restart. Demikian tips yang saya dapat berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah koneksi internet yang lambat ataupun lag pada bermain games ataupun streaming YouTube Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.